Selamat malam, jumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast Keputkopis.com. Di belakang saya ini adalah gedung kesenian, di apa namanya gedung kesenian, tapi maksudnya itu adalah gedung kesenian, Palembang yang sebenarnya kemarin itu diresmikan di saat wali kota Mas Mujoyol. Dan beberapa hari terakhir ini ternyata gedung kesenian ini membuat para seniman Palembang itu sedikit berkejolak. Nah, kejolaknya apa? Mungkin bisa kita dengarkan dari penjelasan dari Ketua HMPCB, Aliansi Masyarakat Pendungi Jagar Budaya, Kak Bebri Alintani. Bisa dikatakan kira-kira apa sebenarnya terjadi di seniman, di Palembang? Iya, kita sebenarnya ketika gedung kesenian Palembang itu disetujui, sebelumnya kan mau diserahkan ke Basnas, disetujui, tentu kita sangat senang dan gembira. Artinya ada fasilitas untuk seniman, untuk berkegiatan, baik untuk latihan, pameran, maupun pertunjukan. Yang selama ini belum ada. Dan bertahun-tahun kita mengidam-idamkan itu. Dan kemudian, sejalan waktu gedung kesenian ini, yang sebelumnya sejak 2019 diserahkan ke pemerintah, dan kemudian menjadi terbengkalai dan banyak dijarah itu, kusen-kusennya habis. Setelah disetujui itu, ada progres. Progresnya mulai dibenahi. Dan kawan-kawan seniman juga gotong royong untuk membersihkan dan sebagainya. Dan di masa Kepala Dinas, Agus Rizal, itu sudah ada renovasi. Meskipun belum 100 persen, baru 80 persen, karena di bagian belakang masih ada yang bocor. Itu sudah bisa kita pakai untuk kegiatan, meski belum representatif. Nah kemudian, kita dengarkan lagi ada progres berikut, kita dibuat DED. Dan di dalam DED itu sangat mengembirakan kita. Karena kalau itu terwujud, DED itu, ini menjadi menurut kita, ini menjadi gedung yang paling cantik di sini. Dan representatif. Representatif, interior, dan kita harus sepakat untuk itu. Nah kemudian, pergantian Kepala Dinas. Setelah pergantian Kepala Dinas, kita juga sudah paparan dengan dia. Maksud kita, itu diteruskan dan usulan kita sebenarnya ada pertunjukan-pertunjukan senia dan lain. Jadi kita ketemu dulu, dievaluasi, atau didiskusikan bagaimana mekanisme pemakaian pengelolaan gedung ini. Lalu kita tunggu-tunggu, tak kunjung itu dilaksanakan, tiba-tiba, kemarin. Kemarin. Yang saran dan masukkan tadi, sebab telan bumi ya, hilangnya. Ketanggapannya cukup bagus waktu itu kita terima dan sebagainya. Tapi tidak dilaksanakan, itu tiba-tiba ada muncul ide baru. Dan ada pertemuan antara Kepala Dinas, PJ Wali Kota, dan instansi-instansi yang diundang. Lalu yang kita dengar kabar itu, bahwa mereka akan memberdayakan gedung ini dengan mendahulukan kegiatan-kegiatan UMKM. Misalnya mereka masih memakai kata KBTR misalnya. Kuto Besak Teater Restoran. Ada harusnya X ya? Ya, udah X. X Balai Pertemuan, X Kantor Pol PP, dan gedung kesenian. Dia memakai itu. Dan kita dengar juga itu akan dibuat tenan-tenan. Ya, semacam kafe. Nah, artinya kalau kita mencoba memahami cara berpikir mereka itu, lebih mendahulukan nilai keekonomian daripada nilai kesenian. Dan mirisnya itu kan ternyata AMPCB maupun dalam kesenian malemang tidak diundang ya? Nah, itu yang kita curiga. Jadi kalau dia punya niat baik untuk kepentingan kesenian, ya AMPCB dikapi. Yang sebenarnya kita tiap hari juga di sini, itu tidak diundang. Nah, ini artinya ada yang disembunyikan. Ada udang dibalik godo-godo gitu ya. Nah, ini yang kita curiga. Jadi ini akan menggeser sebenarnya. Menggeser fungsi Dewan Kesenian atau gedung kesenian menjadi gedung keekonomian. Ya, atau UMKM. Nah, kalau itu, itu tidak akan tercapai. Padahal, gedung kesenian itu adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemkot dan dikemulai oleh Disbud, Dinas Budayaan, itu menjadi kewajiban. Mandat undang-undang. Lupakan dulu. Atau nantilah kalau memang ada UMKM itu ikutan. Bukan tujuan utama. Tujuan utamanya bagaimana itu menjadi sentra kesenian dan aset jangka panjang bagi pemerintah kota. Artinya kalau ini, ini apa namanya, aktif. Pertama, kita bisa membina para remaja kota untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam hal ini, kegiatan kesenian. Yang kedua, kita bisa memperkuat identitas bangsa kita dengan kesenian-kesenian yang ada. Tentu, dampak sosialnya juga cukup bagus kalau itu. Ketiga, itu memang kewajiban dari pemerintah kota untuk membangun kesenian. Itu kewajiban, mandat undang-undang. Nah, kalau kita ikuti cara berpikir mereka, tampaknya tidak begitu. Tampaknya ini lebih mendaulakan mencari uang, kemudian baru membangun kesenian. Pertanyaannya, kenapa begitu sulit mengeluarkan uang untuk pembinaan padahal menjadi kewajiban? Kenapa harus mencari PAD-PAD dulu? Dinas Kebudayaan itu dahulu. Dan kesenian itu adalah aset jangka panjang. Dan kalau itu aktif, akan menghasilkan, selain yang saya sebutkan, artinya untuk memperkuat identitas bangsa, menjaga karakter bangsa, dan juga akan menghasilkan uang nantinya. Pariwisata bisa memanfaatkan seniman-seniman yang sudah profesional dan bisa mengangkat nama Palembang ini. Apa harapan para seniman itu dengan yang, apa namanya itu, punya melenceng, beran-lenceng dari relnya? Kita minta klarifikasi dulu dari Dinas Kebudayaan. Apa maksud mereka? Apakah maksud mereka itu betul apa yang kita duga? Kalau betul yang kita duga, kita usulkan supaya kepala dinas sekarang bukan dikebudayaan. Ganti ke Dinas Pariwisata saja. Digeser ke Pariwisata atau ke perindustrian. Karena cara berpikir itu bukan cara berpikir Dinas Kebudayaan. Cara berpikir Dinas Kebudayaan adalah nilai-nilai. Membangun nilai. Dan ini serana membangun nilai. Dia kan tidak paham bahwa makin lama kesenian terirasional kita makin merosot, makin lama moralitas bangsa makin merosot. Itu tanggung jawab Dinas Kebudayaan juga. Artinya ini akan disampaikan kepada APG ya? Besok kita akan sampaikan kepada APG seperti itu. Dan kemudian gini loh. Dalam perjalanan kemarin kita dengan Kepala Dinas yang lama itu, Pak Agus Rizal, kita sudah mendiskusikan bagaimana desain. Desain itu cukup bagus. Artinya desain itu sudah mengakomodasi aspirasi para seniman untuk interior. Dan saya kira itu sudah cukup bagus kalau itu diimplementasikan. Nah kita tidak tahu apakah desain itu, mereka memberi desain baru untuk kepentingan UMKM, maka kalau itu mereka buat, kita akan tolak. Jadi kita akan tolak semua rencana mereka. Semua rencana mereka. Kita kembalikan kepada desain lama. Dan itu sudah cukup bagus. DED ya, DED itu. Ada lagi yang mau sampaikan kira-kira? Cukup. Cukup. Jadi lah, semoga nanti gedung kesenian ini akan tetap menjadi milik para seniman ya. Dan kalaupun mungkin bisa memberikan nyawa baru dan udara segar bagi para UMKM, itu juga hal yang positif. Tapi jangan dibalik. Jangan UMKM dulu, kemudian baru nanti akan tersinggir. Semua, kalau itu sudah sangat umum. Orang buat kafe itu UMKM dulu. Ke ekonominya dulu, baru ada keseniannya yang mendukung gitu. Karaoke dan lain-lain. Artinya kesenian itu cuma pelengkap saja. Tapi kita minta, ini kesenian menjadi subjek. UMKM pelengkap. Gitu loh. Harus dibalik cara berpikirnya. Kita juga berharap dengan waktu PJ yang tidak begitu lama, jangan sampai dia meninggalkan kesan-kesan yang negatif. Yang tidak baik. Demikianlah, walaupun juga, semoga berumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.